Survei Indikator Publik Nasional Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku, sebab saya setanai dan saya cintai saya bahkan bertemu lagi dengan saya Gusmar dari Lareng Gudung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah hari ini hari Sabtu eh hari Minggu, sorry ya tanggal 24 Desember 2023 berikut ini akan kami sampaikan hasil survei terkini pasangan Capres-Cawapres menjelang Pilpres 2024 ini dirilis kemarin sore ya hari Sabtu 23 Desember 2023 nah seperti apakah hasilnya? ini sangat mengejutkan sekali jika Pilpres dilaksanakan hari ini Prabowo Gibran memperoleh suara 50,2% Ganjar Mahfud 23,1% dan Amin 22,7% kalau surveinya seperti ini maka ini artinya bahwa pemidu akan dilangsungkan satu putaran dengan kemenangan pasangan Prabowo Gibran survei indikator politik nasional merilis survei tingkat elektabilitas 3 paslon Pilpres 2024 ya ini nomor urut 1 Anies Basudan atau Amin nomor urut 2 Prabowo Gibran nomor urut 3 Ganjar Mahfud hasilnya Prabowo Gibran unggul dengan perolahan suara 50,2% survei dikelar selama 3 sampai 11 Desember 2023 yang melibatkan sebanyak 1.670 responden tersebar secara proporsional di 34 provinsi responden merupakan warga berusia 17 tahun ke atas atau sudah memiliki KTP teknik sampling dan teknik pengumpulan data yakni multi-state random sampling saya ulangi yakni multi-state random sampling dan wawancara langsung dengan bantuan kuisyoner margin of error diklaim plus minus 2,4% dengan tingkat kepercayaan 95% peneliti senior indikator politik nasional I.K. Sihotang memaparkan elektabilitas Kupu Adis Saimin sebesar 22,7% Prabowo Gibran 50,2% dan Ganjar Mahfud 23,1% Pertarungan Pilpres berpeluang besar hanya berjalan satu putaran saja saat waktu tersisa dua bulan kurang elektabilitas Paslon Prabowo Gibran telah berada di angka 50,2% hampir pasti dalam waktu tersisa sampai hari H pencoblosan Paslon nomor urdua akan memperoleh angka di atas 50,0% sehingga akan keluar sebagai pemenang dalam satu putaran saja kata I.K. dalam pemaparannya Fia Daring hari Sabtu kemarin ia mengatakan Paslon nomor urdua mendapat serangan narasi soal sikap mendukung keberlanjutan program Jokowi dari Kupu Rifal menurut I.K. hal ini tidak berpengaruh signifikan pada elektoral Paslon nomor urdua ada apalagi Paslon nomor urdua yang posyoning sebagai oposisi untuk meraih dukungan dengan narasi perubahan dan mungkin membingungkan publik karena ternyata parpol yang mengusung masih jadi bagian dalam blok pemerintahan Jokowi hal tersebut juga terjadi pada Paslon nomor urdua kata I.K. Kaya itu hasil survei politik pasangan calon capres-capres terkini yang dilakukan oleh indikator indikator publik sorry ya bukan indikator politik survei indikator publik nasional kok tadi bisa ngomongnya indikator politik ya sorry saya relat ya survei indikator publik nasional oke apakah hasil survei ini berbanding lurus dengan kehendak publik kehendak pemilih kontestan pemilu 2024 khususnya cawpres dan cawpres kita akan lihat membuktikan ada survei yang memang selisihnya tipis dengan kenyataan tapi ada juga survei-survei yang menyimbang jauh biasanya adalah survei-survei yang dilaksanakan tidak independen apakah survei indikator publik nasional ini cukup independen kita akan melihat hasilnya nanti apakah benar pasangan Prabowo Gibran akan memenangkan satu putaran dalam field press 2024 nanti kita akan tunggu bersama-sama dan kita akan menanti hasil survei-survei politik yang lain yang tentu saja yang bisa dipercaya yang melakukannya secara independen terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh